Hai SobatMoyet.com ya ampun sudah lama nggak bertemu akhirnya ketemu lagi di Kepo masih barengan sama Olga Agata dan kali ini bakal seru banget karena aku bakal ngepoin seorang psikolog terus juga main programmer terus habis itu biosekologi salam eh bener biosekologi practitioner ini saking kayak lumayan asing buat aku jadi aku semangat banget buat ngulik buat ngepoin ada Mbak Eni Indriani disini hai Mbak Eni halo apa kabar Olga baik Mbak gimana Mbak kabarnya Alhamdulillah baik ini tengah pandemi gini gimana Mbak kesibukan sehari-hari biasa sibuknya sih tetap jalan cuma memang dengan protokol kesehatan tapi memang challenge-nya agak berbeda sih selama pandemi ya kayak kita sama-sama udah setahun juga jadi kayak udah terbiasa buat adapt saat sekarang ya betul sekali jadi gini Mbak kemarin itu kan berita yang lagi banyak banget beredar tuh netizen Indonesia katanya paling nggak sopan se-Asia Tenggara jadi kayaknya nggak kaget-kaget banget karena emang kalau kita lihat sehari-hari ya dari kolom komentarnya artis-artis terus habis itu dari kayak pertemanan pun juga banyak gitu orang nantinya tuh gampang banget ngelontarin kalimat-kalimat negatif atau ya menyerang orang tersebut gitu kalau dari Mbak sendiri Mbak sebagai psikolog kenapa ya kira-kira di Indonesia itu bisa sangat wajar hal itu terjadi gitu jadi sebenarnya kalau dilihat gini budaya Indonesia itu kan adalah budaya kolektivistik ya dimana budaya kolektivistik ini mengutamakan kebersamaan dan konformitas jadi intinya adalah segala sesuatu itu harus atas kesepakatan bersama satu sama lain itu kalau bisa sih bareng-bareng sama-sama jangan ada berbeda nah sekarang kalau kita lihat nih pada situasi era digital saat ini tiap orang mengekspresikan diri dengan cara-cara yang unik nah ketika budaya kolektivistik ini sudah mengakar nih selama ribuan tahun itu kan secara otomatik akan memunculkan respon kok kayaknya dia beda ya kok kayaknya dia seperti itu ya kok gak kayak kita nah itu yang muncul spontanitas itu dan awalnya sih cuma sekedar ingin berkomentar tetapi apapun yang terjadi ketika dalam situasi masal orang satu sama lain mudah terinduksi artinya mudah terpengaruh jadilah komentarnya bisa panjang mungkin bisa rada menyerang gitu sih tapi kayaknya dilihat-lihatnya memang sudah apa ya kayak sering banget lah kita lihat komentar-komentar macam kayak gitu dan banyak yang merasa kayak ya lo harusnya ready dong dikomentarin kayak gitu ini kan sosial media kita boleh berkomentar apapun kayak gitu tapi sebenarnya komentar-komentar itu kan juga bisa menyakiti orang yang ditujukan mbak nah gimana sih caranya sebagai misalnya kita sebagai korbannya kita tuh harus melihat ini sebagai gimana mbak iya jadi memang betul sekali kita tidak pernah bisa mengontrol tindakan dan perilaku orang lain tetapi memang betul gini Olga bahwa kesiapan mental orang untuk menerima komentar itu tidaklah selalu sama ada yang memang secara genetik dia secara mental dia fragile jadi kalau santuh dikit diberikan komentar sedikit dia akan drop tapi di sisi lain ada juga yang kalau diberikan komentar itu jadi challenge buat dia jadi memang back to personality dan terus terang gini kalau kita berani tampil meda apalagi sekarang ini kan di era digital ya berarti kita memang harus ready dengan komentar-komentar yang biasanya menganggap sesuatu yang berbeda itu sebagai sesuatu yang tidak lazim ataupun sesuatu yang pantas untuk dikomentari nah kalau faktor berbedanya itu memang karena kita pengen misalnya kayak wajarnya orang kalau pakai eyeshadow warnanya warna-warna biasa terus aku kayak pengen ngejreng hijau gitu itu kan emang tuh niat buat beda tapi kan ada orang-orang yang basically dia dianggap beda sama sosial tapi bukan dia yang mau mbak misalnya kayak bentuk tubuh, warna kulit, rambut gitu-gitu kan nah gimana ya mbak challenge-nya buat orang-orang tersebut kan pasti lebih sulit tuh gimana caranya supaya mereka bisa survive gitu di era-era seperti ini jadi betul kalau memang kaitannya dengan morfologi tubuh itu kaitannya dengan organ biologis yang mungkin harus tindakan ekstrim ya artinya melakukan bedah tertentu baru bisa diubahkan struktur dan bentuknya dan sebenarnya seperti ini kadang-kadang gini ada masa-masa dimana kita tidak bisa mengubah situasi yang ada di luar kita tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk bisa menerima apapun yang ada di sekitar kita jadi langkah pertamanya adalah seperti ini kita harus menyiapkan satu mindset bahwa Tuhan menciptakan manusia itu tidak selalu sama tetapi kan sebagian besar orang barangkali mungkin ada juga yang belum terlalu realize dengan adanya istilah ya memang manusia diciptakan beragam jadi hal yang bisa kita lakukan adalah pertama menyiapkan mindset bahwa setiap orang terlahir dengan keunikannya masing-masing nah kalau didasari oleh teori otak untuk bikin satu mindset ini aja ini takes time minimal tiga kali tiga puluh hari itu dilakukan setiap hari kita harus menulis satu kali menulis lakukan di dalam satu halaman ya seperti journaling dan tiga kali per hari jadi pagi nulis satu halaman ya bahwa Tuhan menciptakan beragam dengan keunikan bentuk tubuh warna kulit wajah dan blablabla nanti kalau bisa siang lakukan lagi nanti sebelum tidur lakukan lagi itu sebagai salah satu cara untuk membentuk coding pada sistem otak dan itu akan memasukkan satu mindset yang baru itu kalau pengen dilakukan sendiri itu baru tahap self-acceptance-nya berarti ya kayak menyadari oke saya mungkin emang beda dari kebanyakan orang saya telah menerima ini dan saya harus menerima itu itu baru dari betul baru tahap itu baru membentuk mindsetnya belum sampai di tahap berdamai dengan hati dan pikiran kan itu proses lagi betul dan kenapa harus ditulis itu sejauh yang aku tahu karena biasanya tuh orang lebih bisa menerima apa yang ada di visual ya mbak ya apa yang tervisualisasikan lebih gampang dikerima makanya kenapa harus ditulis gitu bukan sih mbak jadi begini itu betul bahwa memang dengan melihat orang lebih mudah untuk memahami tetapi ada satu hal bahwa dalam hal ini kok bentuknya tindakannya itu ditulis dengan tulisan tangan ya bukan di ketik di smartphone ataupun di perangkat elektronik kita kan pasti muncul pertanyaan bahwa ternyata habit yang kita bentuk ya dengan menggunakan tangan kita menulis itu akan mengaktivasi body intelligence tubuh jadi seluruh tubuh akan merekam memori tentang mindset tersebut bahwa Tuhan ciptakan manusia beragam saya diciptakan dengan keunikan saya yang rambut saya begini wajah saya begini badan saya begini dan dengan demikian kalau body intelligence tadi kita manfaatkan itu akan membantu membentuk memori alam bawah sadar jadi ini sama dengan salah satu bentuk self healing therapy tapi memang harus konsisten ya 3x30 hari gak boleh ada yang kelewat satu hari pun dan itu baru sampai tahap itu menerima bahwa oke saya mungkin berbeda dari orang lain dan itu masih ke diri kita sendiri tapi challenge-nya adalah saat kita bermedia sosial gitu kan orang kan kayak bebas aja mau komentar apa kadang-kadang gak sadar ada orang yang jadi body shaming ke kita dan kita harusnya menerima hujatan-hujatan gitu kan itu gimana tuh mbak caranya untuk bisa tetap konsisten percaya kalau oke Tuhan emang menciptakan kita berbeda-beda gitu jadi biasanya tahap awal ketika ada yang melakukan body shaming kepada kita salah satu bentuk defense kita adalah marah ya kan kok kamu komentarnya gitu sih kok kasar sih kok begini kok begitu itu marah jadi kalau didasari oleh prinsip dari biopsikologi tubuh bahwa marah itu bentuk energi makanya kalau marah kan orang suka gitu ya jadi ada satu tenaga yang ingin dirilis jadi kalau kondisinya demikian jangan berdiam diri rilis atau ubahlah energi marah tadi menjadi energi lain karena kalau kata fisika kan energi tidak bisa diciptakan tidak bisa dimusnahkan hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lain so ubahlah ke dalam bentuk energi mekanik boleh gerakan olahraga boleh pada saat itu mungkin mau loncat-loncat rilis dulu jadi jangan diam aja gak bisa kayak gitu itu akan semakin menjadi repress anger yang bisa merusak kondisi mental kita nah nanti setelah rilis abis tenaganya baru tahap berikutnya adalah tadi kita masuk dalam tahap untuk memaafkan orang lain tapi memang beberapa kajian bilang pengen maafin orang lain itu butuh ratusan hari loh lama lama ya dan apalagi kalau ya itu kayak kita bermedia sosial dan hujan dari orang banyak tapi kan kayak kayak baru mau naik dikit udah diturunin lagi dan itu dituruninnya kayak digencet rame-rame gitu kan dan kita kadang-kadang berada di posisi seperti tidak berdaya itu sih yang jadi challenge-nya tapi mungkin gak semua orang belum menyadari kali ya Mbak maksudnya untuk kayak oh ternyata aku tuh merasa marah diperlakuan seperti ini oh aku tuh gak terima dan aku harus gimana nah proses untuk mengenali perasaannya sendiri itu gimana Mbak? ya jadi gini memang salah satu cara untuk anger management ya mengelola marah dan mengelola perasaan kita harus tahu betul dengan adanya ungkapan tindakan dan perilaku yang diungkapkan oleh orang lain kepada kita emosi apa yang muncul itu dituliskan juga apakah marah apakah sedih apakah kecewa atau apapun itu disadari betul kenapa? karena kalau kita tidak menyadari emosi apa yang terjadi pada diri kita salah satu efeknya adalah bahwa kita akan masuk dalam kondisi galau gak karu-karuan gak jelas dan memulihkan perasaannya susah jadi kalau kita marah kecewa kesel oke rilis bentuk energi marah tadi kemudian masuk di dalam tahap forgiveness tapi kalau misalnya rasanya rendah diri minder dan seterusnya oke kalau kondisi seperti itu upayakan kalau ada orang-orang yang dekat dengan kita bentuk satu support system dan biasanya adalah support system itu memberikan dukungan emosional yang menunjukkan bahwa ketika kita menghadapi itu kita tidak sendiri nah nanti action plan berikutnya baru oke kalau gitu kita explore nih strength apa kekuatan apa dari diri kita yang bisa di explore karena kan memang begini kebutuhan dasar manusia menurut fungsi kerja otak adalah aktualisasi diri kebutuhan dasar manusia dari fungsi kerja otak khususnya midbrain manusia juga butuh affection sosialisasi dan kebersamaan jadi pengen pengen tampil nih eh self-actualization tapi pengen ada kebersamaan tapi kan kita tidak pernah bisa mengontrol persepsi ataupun sikap atau perilaku orang lain kepada kita jadi makanya kurang lebih sih tahapnya kayak gitu jadi sebenarnya menarik diri itu bukan opsi ya maksudnya kayak harusnya kita belajar untuk deal with it bukan kayak ah ini pada ngebully gue udah deh gue ngelusur main sosial media bukan seperti itu berarti ya mbak? bukan bukan seperti itu jadi artinya seperti ini kadang-kadang ada orang yang menarik diri dan ekstrimnya sampai depresi nanti kalau depresinya udah berat mulai muncul halusinasi upaya menyakiti diri sendiri ekstrimnya adalah upaya untuk mengakhiri kehidupan bisa akan sampai seperti itu tapi apapun yang terjadi memang kalau kondisinya seperti ini tidak dihadapi sendirian kita butuh support system dari orang-orang yang masih care dan peduli dengan kita itu menjadi obat penyembuh dan penguat oke itu kan dalam kondisi idealnya kan keluarga, teman-teman itu menjadi sebuah kita tapi gak banyak gak sedikit kasus-kasus yang justru orang-orang tersebut justru utamanya nih misalnya ibu yang ngomentarin aduh kamu tuh kok gendut banget sih atau kok kamu tuh kayak gak cantik sih gitu-gitu nah itu gimana tuh mbak kalau ternyata justru orang-orang terdekat kita yang menjadi trigger untuk merasa rendah diri dan lain-lain jadi memang kalau seperti itu tahap pertama adalah jangan tahan perasaan kita kalau pada saat itu ingin menangis kita boleh menangis pada saat itu kita ingin merasa kecewa sambil menangis silahkan kenapa? karena menahan perasaan kita berupaya untuk melakukan deny seolah-olah semuanya baik-baik aja oh yaudah itu kerabat aku kayaknya gak apa-apa gitu ya padahal deep in heart kita biasanya terluka ataupun merasa sakit karena itu itu akan memperparah kerja otak jadi otak tuh pengen kita menerima dan realize menyadari apa yang terjadi sebenarnya nanti dari situ baru masuk ke langkah-langkah pemulihan jadi memang kalau orang-orang terdekat kita melakukan seperti itu sadari bahwa oke ini mungkin dilakukan adikku dilakukan ibuku ini dilakukan tetanggaku atau dilakukan siapa sadari betul itu jangan lari dari itu karena lari dari informasi dan kejadian akan memperparah kondisi mental kita oke tapi memang itu berarti langkah-langkah yang sulit biasanya karena udah gak punya support system terus kita juga jadinya kayak bangun self-defense kayak denial kayak enggak aku gak sedih aku kuat gitu ya mbak ya iya dan itu berusaha untuk mengaburkan realita itu bikin sistem otak jadi crash gitu ya jadi masalah ibaratnya kayak otak itu punya jalur kalau kayak sungai dari hulu ke hilir otak juga punya sirkuit jalurnya seperti itu jadi sirkuit otak adalah untuk realize menyadari apa yang terjadi jadi jangan jangan dilawan gitu ya jangan definisi kuat tuh sebenarnya kalau orang zaman dulu kan kuat tuh tidak menangis kuat tuh tidak sedih justru itu keliru ya mbak sebenarnya keliru padahal ya laki perempuan kalau dalam situasi terpuruk ataupun lelah dia boleh menangis kenapa karena di dalam air mata ada kandungan hormon penang nah itu dasyatnya dan air mata yang terstimulasi secara natural akibat misalnya muncul dari situasi perasaan kita sendiri itu mampu membersihkan sisa-sisa hormon stres yang ada di tubuh kita wow iya itu obat natural jadi manusia itu sebenarnya udah punya proteksinya tetapi iya gue tau loh terlihat kayak air mata tuh maksudnya penting ya kadang-kadang suka menahan kayak gak mau menangis karena kayak merasa aku lemah atau segala macam kalau menangis itu membantu kita buat ngelangin stresnya juga yes that's true jadi kan sebenarnya kece banget manusia itu udah diciptakan itu itu dasyat cuma memang misalnya ada kultur-kultur tertentu yang menganggap bahwa tidak boleh mengekspresikan perasaan terus apalagi kalau seandainya laki ya kalau laki-laki misalnya kalau bicara detoxic masculinity kamu gak boleh ngeluh kamu gak boleh nangis gak boleh apa in the end tahanan mentalnya udah dull ya udah habis udah gak kuat dia drop secara mentally itu kan recovery-nya akan lebih susah jadi mendingan kalau belum sampai tahap separa itu justru ini momen yang tepat buat kayak yaudah perbaiki pelan-pelan mulai dengan awareness dulu kali ya soal perasaan kayak oh rasa ini tuh ada lebih kayak gitu kali ya ya benar sekali jadi awareness itu sebenarnya adalah meringankan fungsi otak karena otak ingin kita aware terhadap apa yang terjadi pada diri kita nah tapi kadang-kadang batasannya jadi bingung juga nih mbak jadi pada saat orang udah mulai aware sama dirinya kayak oh aku merasa sedih oh aku kayaknya butuh untuk istirahat dulu dan lain-lain itu di batas mana sih mbak kayak wajar sama gak wajarnya maksudnya jangan-jangan saya cuma malas bukan karena saya pengen menenangkan diri kayak gitu-gitu ya jadi sebenarnya gini batas tidak wajar adalah kalau sampai itu mengganggu fungsi-fungsi sosial kehidupan kita satu malas merawat diri jadi gak mandi ya mengurung diri gak makan kemudian nanti membiarkan diri larut dalam situasi kesedihan dan lama-kelamaan seperti halusinasi mendengar suara ini pendapat ini pendapat itu yang itu gak real itu yang harus diwaspadai tapi kalau sebatas dia masih ada self-help-nya mandinya masih ada ya merawat dirinya ibaratnya makannya masih ada kalau ada yang menghubungi meskipun perlahan-lahan dia masih mau membuka untuk menerima hubungan ataupun misalnya komentar-komentar ataupun pendapat dari orang-orang yang ada di sekitarnya itu masih fine kalau seperti itu jadi kita cek dulu di fungsi-fungsi diri kita nah kalau misalnya udah mulai ngerasa oke fungsi diriku udah gak optimal nih aku jadi malas merawat diri aku jadi kayak berinteraksi sosial itu langkah yang harus dilakukan apa tuh supaya gak malah ketarik makin jauh lagi dari orang lain atau makin drop lagi gitu nah jadi tentunya gini kalau misalnya memang kondisi kita seperti itu memang kita butuh me time kita butuh tenang tapi satu hal yang harus diingat orang kalau ada masalah dia mengurung diri dia membatasi diri dengan situasi nature situasi alam yang ada di sekitarnya jadi kalau ada kondisi seperti itu sebaiknya seberat apapun masalah kita kalau bisa keluar dan nikmati udara luar akan lebih bagus lagi kalau seandainya udara di sekitar kita itu banyak pohon jadi kadar oksigennya bagus itu akan membantu meringankan kerja otak jadi ada the natural way-nya jadi kalau lagi terpuruk lagi sedih habis dibully atau dihina di apapun jangan yaudah gue tutup semua jendela kamar aku tutup semua pintu aku tutup semuanya aku tidak mau keluar jangan justru mendapat cahaya matahari natural kemudian mendapatkan oksigen yang ada di sekitar kita itu akan meringankan fungsi otak wow sebenarnya emang bener ya Tuhan itu menciptakan kita udah sepaket sama cara penyembuhannya ya air mata buat ngilangin stress terus itu kayak menghirup oksigen bisa hilang kesedihannya yes betul betul sekali cuman memang kadang-kadang gini informasi tentang ini yang barangkali kebetulan belum sampai pada sebagian teman-teman yang ada di luar sana nah jadi justru kalau kita udah ada informasi ini setidaknya kan tadi pertolongan pertama pada situasi darurat karena akibat adanya kondisi bully atau secara mental kita terganggu itu sebenarnya bisa dilakukan jadi ibaratnya kalau orang luka simpelnya dikasih obat luka dulu deh obat luka sederhana tapi tetap ada banget sama terasaan saat lukanya udah terlalu parah gak bisa ditanganin sendiri mungkin gak ada salahnya juga untuk meminta pertolongan sama yang profesional ya mbak jatuhnya kayaknya ke dokter aja gitu kan sakit nih tangannya patah misalnya ya harus ke dokter gak bisa disembuhin sendiri gitu ya iya betul jadi kalau kondisinya seperti itu kita juga harus punya sebuah indikator jadi gini kalau ada kondisi seperti itu menangislah kemudian tadi menuliskan menyadari apa yang terjadi sadari perasaan kita luangkan waktu pada tubuh kita untuk bergerak kemudian juga tadi menikmati sinar matahari secara natural dan kemudian memanfaatkan oksigen yang ada di sekitar kita tapi ada batasan dan itu hanya hanya bisa dilakukan kurang lebih satu minggu kalau dalam satu minggu kita masih merasa gelisah gak bisa tidur kemudian kondisi kita masih campur aduk berarti kita butuh bantuan profesional kodenya gitu aja jadi kalau dari yang tadi aku tangkap ya sebenarnya kan orang suka bilang kalau kita punya permasalahan dari mental kita misalnya kita ngerasa rendah diri dan lain-lain itu kan kesannya kayak perasaan banget padahal sebenarnya itu bisa dikontrol dari otak juga ya untuk penyembuhannya dan untuk penerimaan dan penyembuhannya benar jadi sebenarnya gini kalau kita bicara kesehatan mental itu bukan terjadi karena situasi kita saat ini saja enggak enggak kayak gitu jadi misalnya oh kayaknya lu karena adibully ya atau lu misalnya ada masalah ya secara mental di drop enggak jadi ada dua faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah faktor genetik jadi pada orang-orang tersentuh yang menyimpan memori kode genetik tentang lebih mudah untuk drop ya namanya genetik itu kan bicara DNA kita enggak pernah tahu DNA apa yang diturunkan itu memang tidak selalu bisa kita kontrol tetapi setidaknya kita bisa melakukan regulasi pada diri kita jadi faktor genetik itu ada yang kedua kondisi mental health ini terkait dengan self-concept konsep diri kita kita menilai diri kita itu apakah positif atau negatif nah ini tuh sebenarnya terbentuk sepanjang tumbuh kembang kita mulai dari kita kecil sampai deh kita berusia seperti saat ini jadi makanya sebenarnya adalah membereskan pengalaman-pengalaman hidup terkait misalnya ada dulu komentar dari orang-orang terdekat yang waktu kecil sering bilang kita eh lu gendut eh lu cabi lu apa lu apa atau kurus dengan komentar-komentar seperti itu ternyata melukai kalau bisa hal itu dipulihkan terlebih dahulu kenapa? karena kalau misalnya kondisi dalam perjalanan hidup kita dipulihkan kita berarti sebenarnya melakukan recovery dan menguatkan mental kita by the time di situasi saat ini kalau memang ada trigger ada pemicu ada masalah biasanya dropnya nggak akan terlalu parah jadi tindakan kita mengabaikan perasaan dan pengalaman kita tuh sebenarnya justru nanti jangka panjang kadang-kadang sekarang kayak baik-baik aja misalnya dikarenin orang kayak aku masih kuat kok tapi nanti nanti kita nggak tahu betul mungkin dalam satu minggu satu bulan satu tahun dua tahun tiga tahun itu kan terkunci di memori alam bawah sadar itu akan mempengaruhi kondisi mental kita dan itu sifatnya otomatis dan kita tidak pernah tahu itu kapan muncul oke nah untuk pembentukan konsep diri gitu ya mbak ya kan emang nggak bisa dipungkiri kita melihat diri kita seperti apa itu juga karena pandangan orang ke kita kan kayak kayak di labelin gitu kayak oke yang ini tuh orangnya ramah yang ini tuh orangnya jutek kayak gitu-gitu atau misalnya ah dia sama gendut ah dia sama kurus nah gimana caranya supaya kita bisa punya konsep diri yang baik terlepas dari lingkungan luar seperti kita lingkungan luar kita menteri kita seperti apa itu gimana tuh mbak jadi balik lagi bahwa kita harus memasukkan kode informasi ke otak kita seringkali gini kita itu fokus hanya pada kelemahan kekurangan dan mungkin hinaan orang pada kita aduh aku kayaknya bego ini ya aku nggak bisa itu aku begini aku begitu dan kita kadang-kadang lupa apa yang jadi strength apa yang jadi kekuatan kita padahal kita butuh reflection time waktu untuk merefleksikan kembali diri kita oh kalau diingat-ingat juga dulu tuh aku ternyata nulisnya bagus aku ternyata kalau ininya bisa aku kalau tanpa resep yang khusus sekalipun aku masak temen-temenku masih ada yang bilang enak jadi hal-hal pencapaian-pencapaian positif itu dibikin listnya itu yang membuat kita sadar bahwa oke ternyata aku tidak seberuk itu seringkali kan kita fokusnya pada tadi komentar miring tentang minusnya kita itu yang memperparah kondisi dan kalau kita udah cukup kuat sama diri kita kayak oh aku tahu kok value ku tuh apa dan lain-lain biasanya omongan-omongan jelek tentang kita jadinya gak terlalu mempan ya mbak iya betul sekali dan tentunya kayak gini bahwa kalau tadi kita udah fokus apa yang menjadi strength apa yang menjadi kekuatan kita nah kemudian kita baru mulai bikin action plan oke deh aku kekuatannya di bagian ini nah dengan bagian ini aku pengen bikin karya di sini nah jadi kan self-actualizationnya itu kan gak keluar dari kemampuan dia yang sesungguhnya karena kadang-kadang gini titik awal kenapa si A dibully si B tidak padahal kalau dilihat dari fisik dua-duanya sama aja maksudnya gak ada yang satu lebih kece banget yang satu jelek banget enggak kurang lebih sepadan tapi si B dibully si A enggak karena kadang-kadang orang berusaha melakukan sesuatu untuk self-actualization di luar dari strength dari kekuatan dan basic talentnya dia jadinya kadang-kadang perilaku yang ditampilkan itu kurang natural atau barangkali mungkin memicu munculnya komentar-komentar ataupun kritik padahal kalau dia melakukan memang sesuai dengan strengthnya dia biasanya perilakunya itu akan lebih natural kemudian apa ya ibaratnya tidak terkesan tidak terkesan dibuat-buat gitu nah jadi hal seperti itu yang sebaiknya kita sadari beda cerita ya kalau sengaja dibuat-buat bikin viral itu beda biar viral kan nah itu beda cerita ya 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 karena ada memangnya makin dipoli makin viral dia makin bahagia tapi careful itu ada indikasi kok itu indikasi masokis dia menikmati ketika dia disakiti ada itu salah satu indikasi disorder terkait dengan fungsi psikis juga ya 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 memang mungkin awalnya tujuannya buat viral tapi kalau sampai menikmati dan terus seperti itu harus berhati-hati juga sebenarnya ya berarti ada sesuatu yang terjadi pada diri dia nah menentukan ambangnya itu sih yang susah apa sih batasan-batasan maksudnya kayak sampai tahap apa kita harus mulai hati-hati dan waspada kayaknya ini bukan bagian dari self-love lagi deh jadi biasanya kalau kita melakukan segala sesuatu itu secara ekstrim contoh tadi aku mencintai diriku sendiri dengan memberikan makanan yang terbaik jadinya kalau gak organic food kalau gak standarnya ini aku gak mau itu takutnya larinya ke ini loh Olga OCD Obsessive Compulsive Disorder itu kan repot juga larinya kesana atau misalnya tadi yaudah aku bisa belanja apapun karena aku memberikan reward selama ini aku udah bekerja dengan lelah loh aku capek banget jadi ini bagian dari self-love nya aku hati-hati siapa tahu itu kita sedang mengalami lose control dan kondisi emosi ternyata bisa membuat orang tidak bisa mengendalikan dirinya jadi kan hal-hal seperti itu jadi kalau melakukan segala sesuatu dalam batas yang wajar dan kalau seandainya hal yang diinginkan belum tercapai dia masih biasa-biasa aja itu masih di batasan self-love contoh aku biasanya pengen organic food ini deh buat bikin sayurku gitu tapi organic food gak ada yang ada sayuran biasa that's fine gak apa-apa yang penting aku olah dengan cara yang baik dan ini masih bisa menyehatkan jadi dia punya toleransi juga terhadap standar ideal standar ideal atau standar perfectnya dia gitu oke menarik menarik jadi buat yang sering jagan-jajan dengan alasan aku free work hey hati-hati kayak tetap harus dilihat batasnya sih ya balik-balik lagi segala sesuatu yang berlebihan kan gak baik juga ujung-ujungnya ya iya betul nah tadi balik lagi soal body shaming ya mbak aku baru kepikiran juga jadi netizen Indonesia itu kan sering banget ya kayak berlindung dibalik kayak sekedar mengingatkan terus kayak kita sih cuma pengas tau aja ya ya terserah kalau kamu gak pengas tau gitu-gitu kan kadang itu jadi sulit buat kita menentukan kayak aku tuh harus dengerin mereka atau enggak sih nah gimana caranya buat orang yang lagi berusaha untuk menerima didinya dan mencintai didinya bisa tahu mbak batasan mana yang boleh diikutin dan yang mana yang tidak perlu diikutin jadi sebenarnya gini orang yang bersangkutan harus menentukan pihak mana saja yang akan dia dengar jadi sebenarnya gini kalau misalnya pihak yang akan dia dengar contoh dia sedang melakukan transformasi diri ada coachnya nih ada pelatihnya ada profesional yang mendampingi yaudah dengerin aja dulu fokus disana kenapa? otak manusia akan chaos kalau too many information terlalu banyak jadi fokus aja pada satu dulu misalnya oke yang ini adalah coachnya aku yang ini adalah misalnya dokter giziku yang ini adalah siapaku ini siapaku ditentukan dulu orang-orangnya oke kalau seandainya sudah fix sudah jelas be konsisten aja dulu dengan hal seperti itu sambil kita menyiapkan dan menguatkan mental serta melatih diri kita untuk merasa cukup dan puas dengan diri kita karena biasanya kalau kita cukup merasa cukup merasa puas dengan diri kita apapun komentar orang sebel sih ada namanya manusia punya perasaan dong ya sebel pasti ada kecewa ada sedia ada tapi itu tidak akan membuat kita sampai drop secara mental nih karena kita tahu bahwa standar yang kita inginkan kita sudah berhasil meraih di tahap itu tapi beda cerita kalau kita on proses kita masih banyak gak puas yang ngaca kayaknya ini aku kurang deh terus ngeliat lagi ke sini wah ini kayaknya ininya aku belum benar deh ada komentar kayak gitu langsung drop biasanya ya ya tapi itu sih bah kata kunci tadi yang aku dapat cukup ya untuk jadi cukup tuh kayaknya kedengerannya gampang tapi kayak dilakukan sangat sulit gitu ya karena batasan cukup tuh kadang akan jadi sulit saat udah mulai di compare dengan orang lain gitu kayak misalnya aku ngerasa aku sini gak gendut-gendut banget kok tapi begitu ketemu orang langsung dibilang kok lo gendutan atau lo kok gak sekurus dia kayak gitu-gitu nah untuk memantapkan diri bisa ngerasa cukup itu ada kiat-kiatnya gak sih bahas seperti apa? jadi sebenarnya seperti ini makanya tadi butuh kita tanya informasi dari profesional yang memahami karena hanya profesional yang bisa menjelaskan itu contoh kamu tinggi badannya sekian nah kalau untuk menjaga kesehatan kalau dengan berat segini sampai segini berarti kamu masih aman contoh tinggi 160 kalau seandainya beratnya antara tadi 49 sampai 60 itu masih aman menurut standar kesehatan itu aja dikunci di dalam mindset di dalam mindset kita standar yang memang seharusnya itu untuk berfungsi menjaga kesehatan jadi kalau ada yang bilang kayaknya dikurusin lagi deh gitu ya misalnya padahal berat kita tuh udah masuk di dalam standar itu berarti kan kita bisa paham si ini hanya komen tapi gak punya ilmu kan enak ya kayak gitu oh enak aja dalam hati kan enak aja lu komen pengetahuannya juga gak punya sorry ya aku tahu standar kesehatan tapi kita gak usah omongin tapi kita tahu jadi di dalam hati kita sudah punya proteksi-proteksi perlindungan dari informasi yang memang ideal informasi yang tepat dan informasi yang sesungguhnya yang harus kita ikuti kalau kita zero informasi itu kan terpengaruh oh iya iya aku gendutan ya aku begini ya kan panik nah itu including sama kayak misalnya punya masalah kulit mungkin kayak ngerasa kok aku udah ngalamin pengobatan selama ini tapi belum ada hasilnya kalau emang menutupkan awalnya mau sampai proses itu maksudnya kayak prosesnya itu ya kayak tahan dulu aja gitu ya mbak ya supaya gak dengan gampangnya dapat output dari yang lain malah itu jadinya chaos gitu ya iya betul sekali jadi makanya sebenarnya adalah kunci dari kesehatan tubuh kemudian kunci dari kesehatan kulit itu sebenarnya berawal dari kesehatan mental kenapa gini orang yang kondisi mentalnya baik hormon oksitosin hormon cintanya dia cukup hormon kasih sayang pada diri ya hormon endorfin cukup hormon dopaminnya cukup serotonnya cukup kalau hormon ini cukup biasanya ciri khasnya apa ciri khasnya adalah aliran darahnya lancar warna kulitnya mungkin bisa sawo mateng ya bisa bisa mungkin kuning langsat atau apa khas orang Indonesia tapi tampilannya dia lebih bright brightnya itu lebih segar kenapa? karena hormon tadi berpengaruh pada kondisi dirinya gitu loh Olga ya ternyata segitu berpengaruhnya ya kondisi mental kita sama our daily sangat berpengaruh sangat berpengaruh makanya kadang-kadang begitu banyak orang yang perawatan fisiknya sudah ada tapi mentalnya belum disiapkan akhirnya dia tidak merasa cukup tentang dirinya kan itu yang jadi problem malah jadi sayang ya maksudnya kayak udah mati-matian ngejar itu ujung-ujungnya tetap gak puas juga benar mungkin biar bisa ditarik satu kesimpulan merasa cukup tuh kayaknya salah satu goals yang harus dijadikan goals dibanding kayak aku pengen kaya aku pengen kurus kayaknya gak akan ada habis ya kalau kayak gitu ya Mbak ya iya benar sekali karena memang semesta alam ini kan diciptakan dengan variasi yang sangat dahsyat Olga jadi kalau misalnya aku ingin kurus ada yang lebih kurus dari aku aku ingin kaya ada yang lebih kaya aku pengen pintar ada juga yang lebih pintar sehingga kriteria pembanding itu tidak akan pernah selesai sekarang oke terlepas dari semua kompleksitas keragaman yang terjadi mari kita fokus belajar pada keunikan diri oke aku talent ininya aku sebatas ini oke aku terima itu aku latih nah sekarang aku lihat lagi kira-kira apa yang bisa aku lakukan berikutnya jadi mari kita eksplor diri kita dan informasi apapun yang ada di sekitar kita ya tidak selamanya harus kita dengarkan karena tidak ada satu teori motivasi yang bisa meng-cover manusia secara universal setiap manusia itu unik sama mungkin ini kali ya waktu kita kecil kita di sekolah banyak konsep-konsep yang diajarkan jatuhnya kayak bikin kita compete with each other kayak ranking terus itu kayak ya orang itu pintar kalau dia masuk IPA gitu misalnya padahal sekarang setelah banyak ilmu pengetahuan tentang mental health jatuhnya kayak sebenarnya kita tuh harusnya fokus ke diri sendiri instead of compare with others gitu gak sih mbak ya setuju lima ribu persen karena gini mindset-mindset yang terbentuk selama ini kan ada kekeliruan jadi makanya mending cari informasinya yang tepat contoh kamu akan dibilang pinter kalau kamu masuk jurusan IPA kita cek aja top 10 universiti di dunia apakah selalu jurusan-jurusan yang memang dianggap keren di kampus-kampus ternama di universiti yang tadi ya termasuk dalam kategori world ranking apakah itu harus selalu jurusan IPA bisa jadi kan contohnya di Half-Up mungkin bisnisnya atau hukumnya nah itu kan kategori sosial jadi perkaya diri kita dengan informasi yang objektif itu juga akan membantu kita untuk punya mindset yang lebih tepat dalam memandang informasi apapun yang selama ini barangkali mungkin sudah mengakar pada sebagian besar orang jadi jangan langsung diterima begitu saja atau kan sekarang tinggal klik satu kali informasi udah langsung dapat tapi jangan panik juga sih takutnya setelah nonton ini jadi panik kayak selama ini aku salah berpikirnya kayak wajar-wajar aja kayaknya kalau orang-orang generasi kita tuh belum terlalu aware karena memang isunya ini baru mulai naik belakangan ya Mbak ya sebenarnya betul sekali jadi gini kalau misalnya kita menerima ada informasi baru kuncinya satu dengarkan aja dulu nah itu jadi otak pengen kalau ada info baru dengerin aja dulu cukup sebatas itu nanti dari didengarkan itu baru sekian banyak informasi kita list lagi kita pilih oh yang ini kayaknya cocok yang ini kayaknya enggak yang ini kayaknya aku butuhkan yang ini aku harus cari info lebih lanjut jadi caranya seperti itu itu indikator bahwa kita sudah termasuk dalam kategori dewasa jadi kalau kita reaktif langsung kita terima kemudian memunculkan panik berarti tahapan perkembangan otaknya masih anak-anak dong ya dan tapi masih ada waktu juga untuk memperbaiki atau mengembangkan jadi santai aja kayak terima informasinya nanti biar kita bisa memproses jangan langsung reaktif karena takutnya kayak jadi salah langkah kalau terlalu reaktif di awal gitu ya Mbak betul, betul sekali jadi memang segala sesuatu itu harus proses kenapa? karena informasi yang masuk itu juga bisa menjadi sebuah value atau mindset kalau itu seandainya memang sudah diproses oleh otak dan jadi makanya segala sesuatu terjadi di dunia ini based on process kan kita bisa mengubah mindset kita bertransformasi menjadi lebih baik itu proses termasuk ketika kita terluka oleh perilaku dan kata-kata orang lain untuk memaafkan pun butuh proses dan tidak sedikit kadang-kadang ada beberapa kajian-kajian di bidang edukasi yang menemukan bahwa kadang-kadang butuh 360 hari ketika dia melakukan terapi memaafkan setiap hari bayang ya satu tahun tiap hari dia terapi memaafkan tapi metodenya udah diajarkan secara personal baru endingnya dia bisa memaafkan wow itu makanya kenapa mungkin bisa dicicil dari sekarang dicicil aja santai aja dengan proses tapi kadang-kadang ada juga yang tidak menyadari bahwa ketika dia berusaha untuk melakukan terapi dan menyadari bahwa aku harus memaafkan sesuatu atau seseorang dia menyadari bahwa kalau ingat orang itu udah biasa-biasa aja berarti dia udah memaafkan tapi kalau kadang kita gak nyadar itu kapan terjadi tapi kalau misalnya mendengar namanya dia aja jantung masih berdetak cepat rasanya nafas sudah mulai tidak terkendali it means kita belum move on belum selesai dari urusan itu wow ini belajar banyak banget sih ya hari ini masih baru mudah-mudahan yang menonton pun juga jadi lebih aware lagi kalau ya masalah mental itu hal yang wajar kok buat diogrolin wajar buat merasakan sesuatu wajar buat punya perasaan bukan berarti lemah terus juga kayak memang harus diproses walaupun itu mungkin painful tapi ya kalau kita mau maju mau move on ya harus diproses dulu yuk yang punya masalah sama mantan-mantannya diproses dulu ya betul sekali karena kan kisah sama mantan itu sejarah ada hal yang harus kita ingat sejarah tidak pernah bisa direvisi kita hidup kalaupun kita berpikir ya masa depan itu juga masih misteri jadi kan kita hidup saat ini di kehidupan saat ini kondisi hati masih bisa diperbaiki kok so don't worry we happy di present ada di masa yang sekarang karena kadang-kadang kita hidup di masa lalu atau kita hidup pengennya hidup di masa depan kan kalau aku gak ada kayak gitu kayaknya ke depan tuh aku begini kan sering gitu jadi sekarangnya kita lupa padahal kan saat ini yang kita hadapi aduh tertampar kayaknya juga ini ngomong ini sambil lihat kaca ngaca buat gue mudah-mudahan yang nonton juga merasakan hal yang sama ya oke deh kalau gitu terima kasih banyak buat waktunya buat sharing-sharingnya aku sih benar-benar berharap yang nonton juga ngerasain yang sama sih maksudnya kayak jadi tahu kalau ya gak ada yang salah dengan punya perasaan A atau merasakan B tapi gimana kita memprosesnya dan jadi orang yang lebih baik itu tuh yang harus kita tahu gimana caranya iya betul sekali oke deh kalau gitu terima kasih banyak ya Mbak buat waktunya sama sama Mbak itu dia Sobat Medcom obrolan aku barengan sama Mbak Efni mudah-mudahan yang nonton dari tadi jadi lebih semangat lagi buat lebih mengenal diri sendiri memaafkan diri sendiri self-healing dan nantinya jadi pribadi yang lebih baik juga sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya Sobat Medcom dadah selamat menikmati